Kenikmatan surga itu sifatnya abadi Senangkan dunia, sifatnya sementara Jadi kalau ada orang yang bahagia di dunia Maka sifatnya tidak akan berlangsung lama Ada orang yang pertama kali misalnya lulus dari kuliahnya Saat wisuda, dia bahagia Tapi apakah kebahagiaannya selamanya? Tidak Lewat tiga hari, selesai kebahagiaannya Ada orang promosi jabatan, naik, bahagia Tapi ketika jabatan itu hilang kemudian Maka hilang pula rasa kebahagiaannya Yang paling dahsyat, ada orang punya mobil baru Rumah mewah, kendaraan cukup Semuanya ada, bahagia Ketika maut datang, habis semuanya Jadi sifat bahagia itu kata Allah Kalau ingin disebut bahagia Maka dia tidak punya sekat batas menghambat kebahagiaan itu Semua harus dirasakan bahagia Pagi, malam, bahagia Siang, petang, bahagia semua Maka tidak ada semua kenikmatan itu selain di surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!